Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Oke, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja Ruang belajar kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat Sudah siap? Oke, kalau sudah siap mari kita lihat soal berikut ini Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 6X kuadrat dikurang 5X tambah 2M dikurang 5 sama 2M Jika X1 tambah X2 sama dengan 5 Maka nilai M adalah Oke, teman-teman disini kita punya persamaan kuadratnya apa? 6X kuadrat dikurang 5X tambah 2M dikurang 5 sama dengan 0 Kita harus cari nilai Mnya nih Tapi, menurut kalian dapat Mnya dari mana ya? Oke, kita punya informasi yang lain nih Informasi yang lain adalah Kita punya 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan 5 Jangan-jangan nilai Mnya bisa kita dapat dari sini nih Coba kita sederhanakan ya bentuknya ya 1 per X1 tambah 1 per X2 Ternyata kalau kita sederhanakan Kita samakan penyebutnya Penyebutnya adalah X1 kali X2 Sedangkan pembilangnya menjadi X2 tambah X1 Wah, ternyata kita butuh nih informasi dari X1 tambah X2 X1 kali X2 Kalian masih ingat hubungan antara X1 dan X2? Betul Hubungan antara X1 dan X2 ada 2 Yaitu penyumblahan dan perkaliannya Sekarang, kakak tanya X1 tambah X2 nilainya apa? Betul, nilainya adalah min B per A X1 kali X2? Betul, C per A Sekarang, kakak punya 6 X2 min 5 X Ditambah 2M dikurang 5 sama dengan 0 A-nya berapa? Betul, A-nya adalah 6 B-nya? Berapa B-nya? 5 Salah! B-nya adalah min 5 C-nya? Berapa? 2M Wah, salah lagi tuh C-nya adalah 2M dikurang 5 Ingat-ingat ya A adalah koefisien dari X2 B adalah koefisien dari X C adalah konstanta Ingat, kalau konstanta berarti tidak ada hubungan dengan X2 maupun dengan X Sekarang, kita punya A-nya 6 B-nya min 5 C-nya adalah tadi 2M dikurang 5 Kita lihat bentuk X1 tambah X2-nya kembali X1 tambah X2-nya nilainya adalah min B per A Jadi nilainya adalah min dari min 5 dibagi 6 Sehingga kita akan punya nilainya adalah 5 per 6 Kemudian X1 kali X2 nilainya adalah C per A Sehingga kita punya 2M min 5 dibagi 6 Dua nilai yang kita punya ini Kita coba substitusi ke bentuk yang kita punya tadi Kita substitusi, kita akan dapat 5 dibagi 6 dibagi 2M min 5 dibagi 6 sama dengan 5 Ternyata dari bentuk yang pertama ini Kita punya pembagian dengan 6 kedua-duanya Maka 6-nya boleh kita sederhanakan atau kita coret Sehingga kita akan punya 5 dibagi 2M min 5 sama dengan 5 Kemudian kita sederhanakan kembali Kita akan dapat 5 dibagi 5 sama dengan 2M min 5 Sehingga kita punya 1 sama dengan 2M min 5 Kita akhirnya punya 6 sama dengan 2M Sehingga akhirnya kita punya M-nya sama dengan 3 Gimana teman-teman? Apakah kalian mengerti? Mudah bukan?